Intro Halo teman-teman, balik lagi sama Goku Kali ini Goku punya multi-packnya dari Japan Kultur Terbaru keluaran 2024 Cuma emang disini produksinya 2021 ya Bisa dilihat ya disini 2021 metal Entah ini kode produksi atau apa Bagian tau boleh aja lah di komen-komen Satu lagi Ini tuh bobotnya cukup berat ya Kalau dibandingkan dengan serisnya yang Euro Lumayan cukup jauh Meskipun ini yang Euro bukan seris terbaru ya Kalau dia seris terbarunya itu dia ada si Porsche 935 Oke lanjut kesini Dan paling spesialnya banget dari seris ini Itu adalah 5 dari 6 mobilnya Ini dia first casting ya Castingan pertama untuk di seris regular Jadi di multi-pack Japan Kultur ini Isinya ada pandem Subaru BRZ yang warna pink Terus ada custom Acura Integra yang warna hitam Terus ada Mitsubishi 3000 GT VR4 yang warna putih Ada 2021 Toyota GR Supra yang warna kuning Nah ada 2023 Nissan Z Nah ini tuh dia udah keluar ya di regular sebelumnya Ditambah kalau gak salah ini warna biru sama persis banget Keluarannya sama regularan yang mainline Di 2023 Nah terus ya cakep banget ini ada Mazda RX7 FC Pandem Penasaran disini kayak gimana? Ayo kita dobra Oke teman-teman Jadi sebelum kita buka Disini tuh Goku ada seris yang sebelumnya ya Di Japan Skulptur ini Cuma emang di seris sebelumnya Untuk QC nya itu kurang rapi ya Terutama di bagian painting Nah ini dia keliatan ya Kelihatan kayak pudar atau apa Entah itu waktu basah kena benda atau apa Kalau bagian sininya bagus ya Terus juga Di Mazda RX7 nya Ini cuma sedikit sih Tapi sedikit mengganggu nih Di bagian cupnya warna hitamnya dia keluar-keluar ya Tapi dari si Subaru RX nya Cukup rapi ya Jadi mudah-mudahan Di Multi Pack 2024 ini QC nya cukup oke Dan isinya gak ada yang cacat ya Oke jadi kita buka Zenjeng Ini dia Cakep banget sih ya Untuk pandem Subaru nya Untuk akurannya Terus ada Mitsubishi nya JR Supra nya Nissan Z nya juga Terus ada Mazda RX7 pandem nya Kita bahas dulu di bagian packaging nya ya Oke disini Klasik banget Jepang banget Terus dari list sama tulisan Jepang nya juga kayak di kaligrafi ya Dia kayak pake kuas gitu Coba Nah Jadi dia gak solid luar ini Terus udah pasti tema-tema bulat batahari nya Ini ciri khas Jepang banget Di belakangnya juga ada Gunung Fuji Terus disini ada detail track Ada Bukan detail ya Silhouette atau sketsa mobilnya Terus disini Ada nama-nama mobilnya Ada 3 plus juga Berarti ini sama kayak yang regular ya Emang regular sih Tapi maksudnya sama kayak yang blister 3 plus Bukan 5 plus Atau bukan 8 plus Di bagian belakang kita bahas Ini ada detail dari mobilnya Nama mobilnya Seperti biasa Nah disini ada yang tadi dibilang ya Metal 2021 Tapi ini secara resmi Informasi dari Hot Girl Fandom nya Itu keluaran 2024 Atau gak rilisannya lah ya Rilisannya di 2024 Sebelum kita bongkar Kita alasin dulu ya Seri yang sebelumnya Soyo Sansegica Mazda Sahmasu barunya Karena ini masih segel Jadi kita harus buka dulu segelnya Bismillahirrohmanirrohim Cukup ini ya Cukup tebel nih segelnya Ternyata yang bikin berat Mungkin si Mikanya juga ini cukup tebel banget Ini cukup tebel banget Jadi kerasa banget Kerasa banget Solidnya Kalau kata orang Sunda itu Seseg Wah ini cakep nih Yuk kita lanjut Bahas satu-satu Dan kita cari Apakah disini ada yang best besi Karena emang kalau dari segi bobot Cukup mantep ya Kita mulai dari yang terkiri dulu ya Ada Subaru BSJ Thunder Oh Warna pinknya menggoda ya Warna pink tapi bukan warna pink Patrick Untuk bobotnya ini udah kayak pegang premium ya Berat Jadi udah pasti ini best besi Jadi buat kalian pecinta Atau yang suka hobinya nge-custom Cocok banget nih Buat diganti-ganti banyak Detailnya gak banyak Dia cukup ada tulisan logo pandem Terus ada website Terus ada list putih Ini menandakan dia bahwa mobil cepat ya Perkesan mobil cepat gitu Tapi memang pastinya mobil cepat Terus di bagian depan Nah ini ada painting lampu depannya Cukup mantep ya Cukup cakep Terus Coba nih Ada grillnya juga Ada pandem lagi Bagian samping sama Bagian belakangnya kita dikasih Detail painting lagi Untuk lampunya ya Terus ada plat pandemnya Nah ini yang keren ya Kece banget Kelihatan dari belakang Untuk spoilernya Dari samping juga cakep banget Dari depan juga keliatan cakep banget Cuma emang ini dari bahan plastik ya Jadi kerasa ringkih laik banget Nah dipegang juga gerak-gerak Tidak Kerasa ringkih laik ketika Kerasa ringkih laik Kerasa ringkih laik Lanjut kita ke custom Acura Integra Sedan Ini juga sama loh, kayaknya best besi loh Biarpun warnanya metallic grey, tapi ini best besi ya Bobotnya juga enak banget Kalau ini sih bahannya juga keren ya Tapi emang ukuran ringnya kecil Untuk feltnya warna gold, gold, rose gold gitu ya Jadi dia ada merah-merahnya gitu Untuk first casting di regular ini luar biasa mantep sih untuk multipack ini Kita lihat dari detail sampingnya Ada tulisan Nitto, A-Bitch, Sparkle, dan AEM Untuk liberi-nya cukup klasik ya Tapi eye-catching banget Di ujungnya ada logo Hot Wheelnya Nah untuk, disini juga ada nih Ada detail scene sampingnya Terus ada juga detail spionnya Nah kita coba ke bagian belakang ya Ada logo akuratnya Akuratnya terus untuk painting lampu belakangnya luar biasa Cakep banget Detailnya udah gak usah diraguin lagi Tapi ini kameranya gak mau fokus Bagian atasnya juga sama Dia garis-garis putih Klasik banget Kesan klasiknya dapet banget Nah terus ini bagian depannya Nah di bawahnya ada grill ya Cuma karena emang warna hitam jadi gak begitu keliatan Untuk lampunya juga sama Dia detail paintingnya Tuh keren banget Cakep Luar biasa cakep sih Muzik 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 Oke C effect Degg Kita lanjut ke si putih, ke si Mitsubishi 3000 GTV R4 Pasti dipercepat aja nih ya kayaknya nanti Ini susah Coba deh, nah kita dorong dari belakang Susah banget kita lihat, nih ke ganjol nih sama ini bannya ke ganjol Oke, ini dia untuk Mitsubishi 3000 GTV R4 Warna putih, simple banget, non elegan Untuk base nya kita dapet lagi base besi luar biasa, tiga mobilnya base besi Warna hitam ya untuk base nya Mitsubishi 3000 GTV R4 Made in Thailand Untuk bannya, velg nya standar ya Banyak yang pakai velg model gini Ini putihnya itu Dia sebenernya metallic, tapi dia tidak putih mau gelap loh Tesan klasiknya masih dapet Untuk bagian spionnya juga ada, dia dikasih spion Untuk plus casting Di regular lagi-lagi item ini sama kayak yang lainnya Dia cukup bikin bahagia ya Bagus banget soalnya Nah, detail samping itu cuma ada list hitam Rata-rata pakai list hitam street racing Mobil balap cepet Jadi dikasih yang kesan-kesan aksen cepet Nah, ini bagian detail belakangnya Detail lampu nya memanjang Bagus banget Nah, terus Nah, ada pelat 3000 GT Terus ada juga kecil tuh ya, tulisan hitam sisi kanan 3000 GT VR4 Wah ini kelihatan, kena tahu namanya Nah, bagus juga ya Ada handphone pintu Terus ada Buat pengisian-pengisiannya Kelihatan Kacanya Hitam ya, semua hitam ya Terus bagian depan kita lihat detailnya Nah, ada logomits di sini Di bawahnya ada grill, terus ada lampu kecil Mungkin itu lampu Apa ya, poglem ya Nah, ada lampu sent Terus ini sebenarnya dia lampunya pop-up ya Tapi tertutup dan emang karena regular Jadi, dan dia juga bukan moving part Jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa di-input Bagian atasnya hanya ada List hitam di bagian cutness ya Untuk spoilernya, dia besi ya Menyatu sama bodinya Cuakep wall nih si putihnya Sampaiiven Dabasya rectangular Kerașah Dabasya Kurengisian Sudah Dabasya 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 Lanjut sama si kuningnya Takutnya susah juga Bentar aja ini susah Oh enggak ini enggak terlalu susah Masih bisa kita comot si kuning ini Nah Oh ini 2021 GR Supra Keren ya Warna kuningnya menggoda sekali Memikat sekali Balik lagi sama kayak yang putih Jadi dia kuningnya metalik Cuman enggak terang gitu Jadi enggak begitu mengkilat Kesan klasiknya masih dapet Apakah dia best besi? Ya Lagi-lagi best besi di series ini Untuk detailnya dapet juga loh Detail spion sama kayak yang lainnya Bagian depannya lihat tuh Grillnya keren banget ya Cakep banget ini Untuk painting lampunya masih dapet Terus ada logo Toyota Jelas banget loh Logo Toyotanya jelas banget Kelihatan banget Bagian cupnya juga ada list hitam Bagian atasnya polos Untuk lampunya juga hitam Bagian sampingnya juga masih minimalis Ada Grady Ada handle pintu Nah ini Bagian belakangnya detailnya lengkap ya Ada Supra Terus ada painting detail lampunya Cuman emang ada GR juga Tapi di bagian flatnya dia kosong polos Bagian base-nya kita lihat Balik Ini 2021 Toyota GR Supra Base besi ya Tapi dia matte Ini sama ya First casting juga First model juga Untuk di series regular Bannya Velgnya hitam Ada list chrome-nya Cocok banget ya Bagus banget Rollingnya juga keren Bagus banget ya Lanjut ke Nissan Jet Cukup berat sih Tapi gak begitu berat Wah ini Kelihatan banget regulernya Nah kita lihat dia Made in Thailand juga ya Tapi ini kayaknya best Ini best-best juga nih kayaknya Tapi emang beda kayak yang lain ya Kalau yang lain kepegang banget dia Kokoh banget kepegangnya Nah ini kokoh banget nih Ini juga sama apalagi ini yang putih kokoh banget Tapi begitu pegang Nissan Jet Dia kayak pegang Kita kayak pegang reguler biasa ya Tanpa menganaktirikan Yang pasti ini beda produksinya Masih sama dari Made in Thailand Jadi sama nih semuanya produksinya dari Thailand Kalau yang regular blister itu kan dari Malaysia ya Tapi untuk warna sama Dia warna biru Metal Metallic ya Metallic blue Kayak mobil-mobil yang kecepat keliaran Oke Felpnya sama Felpnya warna hitam Terus yang pasti Dapat ada juga nih Detail spion kanan kiri Lengkap Untuk lampunya minimalis Karena ini Mobil modern ya Grillnya juga liat Bagian belakangnya ada detail lampunya ya Ciri khas mobil-mobil modern Lebih ke pipih ya Bagian depannya Eh bagian depan Bagian belakangnya ini Pulih hitam Untuk bagian atapnya Dia kayak nyambung gitu Sama kacanya ya Cuman ada list krum Di bagian atas samping Jadi gak pulih hitam gitu loh Tetep keren Tetep cakep Terima kasih telah menonton Lanjut yang terakhir nih Mazda RX7 FC Finder Dia beda sendiri Dikasih penghalang ya Mungkin takut jatuh Tapi gak Cukup kuat Mungkin proteksi lebih Untuk item ini Apakah dia spesialnya Atau bukan Coba Eh salah Lagi-lagi Jadi di series ini Full besi ya Basenya ya Lihat Mazda RX7 FC Finder Hot Wheels 2022 Metal Ini juga sama Dia first editionnya New casting New casting di regular Jadi sebelumnya Keluarnya hanya di premium Ini Jadi sama aja kayak gini ya Kayak premium dikasih ban plastik Bannya kecil Ringnya kecil Tapi Cakep banget Untuk velgnya Dia warna gold Beda sama yang mana tadi ya Yang gold Nah ini Ini rose gold Jadi goldnya ada Kemerah-merahannya Keping-pingnya Kalau ini goldnya kuning Ini gold Mas Berapa karat ini Oke Nah Ada logo pandemnya ya Di samping Ini minimalis banget Terus ini di Nah Ini ada logo Sama logo pandem Nah begini Oke Untuk Kacaknya Untuk Indonya Dia Ini ya Transparan Jadi kelihatan tuh Interiornya kelihatan Oke lanjut Kita ke detail depan Detail depannya Lampunya Imut Kecil Ada lampu Kecil gitu Yang pasti lampu Pertamanya ini disini ya Pop up ini ya Kalau masih Rx7 ini Pop up disini Tuh Cuman ini ada item apa nih Wah item Oh ini list ya List di cupnya Cuman emang Dia itemnya Nyengsol Ke pinggir Enggak Di tengah-tengah nih Jangan anggap error ya Ini QC Mungkin bisa juga Ada yang anggap error Itu terserah Tapi yang pasti Buat suka yang item Mulus Kayaknya ini sedikit Mengganggu gitu ya Nah lanjut ke depan Lanjut lagi di depan Ini ada lampu lampu kecil Bulat nih Jadi kayak rally gitu ya Lampu lampu kecil Nah ada grillnya juga Cakep banget Detail banget Grillnya Nah terus di cupnya ini Kayak ada Apa ya Mungkin kayak buat Air swing lagi ya Lanjut nih Di Kaca depannya Ini ada Detail pandemnya tuh ya Pandem Tuh Warna putih Tulisannya warna hitam Ada juga Sepionnya Kanan kiri lengkap Bagian belakangnya Bagian belakangnya Sama-sama detail kece nih Ada RX7 Painting lampunya Biarpun gak begitu rapi Tapi Kalau dilihat dari jauh Ini cukup bagus ya Kelihatan jelas juga Ada tulisan pandemi juga Di tengah-tengah Ada tulisan Mazda juga Nah Nggak lupa Dia ada Ini ya Buat isi bensinnya Sampai jumpa Gimana teman-teman Untuk seri Japan Kalkultur Multi-Pack ini Yang pastinya Dari ke-6 nya Kita udah dapet Best-best semua Belum lagi Detail yang ciamik QC yang cukup rapi Minus disini aja ya Nggak tau ya Ini bisa dibilang Minus atau plus Mungkin juga ini bisa jadi Hot air error Tapi buat Boku ini minus Karena emang dari QC nya Ini list hitamnya Pada cup mesin Nggak simetris ya Nggak di tengah-tengah Tapi dia sedikit ke pinggir Sedikit mengsor Tentunya Di harga retail Yang 320an Kalau nggak salah Cukup worth it ya Menurut Goku Kita dapet item regular Yang Nyaris mendekati premium Kualitasnya tentu Bedanya Ini cuman Ben plastik aja Tapi dari segi detail Dari segi base nya Itu sudah cukup Cukup mantap Beda sama Yang euro ini ya Euro series ini Dulu Goku dapet Harganya di bawah 100 ribu aja Entah bagaimana detailnya Mungkin nanti kita bisa bahas Kenapa harganya Bisa di bawah 100 ribu Worth it atau enggak Di bawah 100 ribu Yang pasti nanti Kita coba bahas Dengan lebih detail lagi Oke Jadi Untuk Multipack Japan Kalkur Tour series ini Goku kasih rating Di 9 dari 10 Karena emang Cukup cakep banget ya Cukup ciamik banget Untuk series ini Belum lagi Mereka adalah CDL Cukup disini dulu Review dari Goku Sampai ketemu Di review-review Video selanjutnya Jangan lupa Terus support channel Goku Dengan cara like Dan subscribe nya Absen-absen Di komen-komen nya Sampai ketemu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh